Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Followernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue siapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke websitenya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari input baru 2 Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top upnya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arif Anggara 19 Anjay mantul, 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 mantul Oke guys video kali ini channel Arif Anggara 19 Akan membahas mengenai 8 rekomendasi terbaik ya Untuk formasi dengan gaya main tim menyebar ke sisi ya Oke kita tahu ya kita akan lihat dulu ke taktik permainan Selain gaya main tim position game atau permainan penguasaan bola maksudnya ya Kemudian serangan balik cepat atau quick counter ya Masih banyak lagi gaya main tim dari selain penguasaan bola dan juga serangan balik cepat ya Oke termasuk serangan balik biasa menyebar ke sisi dan juga umpan panjang ya Nah untuk rekomendasi terbaik di formasi penguasaan bola ya Dan juga serangan balik cepat Gue udah bahas di video sebelumnya Kalian bisa cek langsung Ya untuk linknya udah gue bisa pindah di deskripsi Dan pada video kali ini channel Arif Anggara 19 Akan membahas mengenai rekomendasi terbaik Formasi-formasi yang unik yang bikin gacor pastinya Untuk gaya main tim menyebar ke sisi ya Oke kita akan bahas ya kira-kira formasi apa aja sih bang yang cocok untuk gaya main tim menyebar ke sisi ya Kita akan bahas selengkapnya Oke baik pemirsa SCTP di mana-mana berada Oke langsung kita bahas mulai yang pertama ya Oke nah langsung kita akan pindah dulu ke kontrak Kemudian kita akan masuk ke daftar manager ya Oke kita akan urutkan berdasarkan menyebar ke sisi sesuai gaya main tim yang akan kita cari formasi terbaiknya ya Oke nah disini sudah ada daftar manager-manager ya Yang memang sangat recommended banget untuk gaya main tim menyebar ke sisi Oke yang jadi pertanyaan bang kita carinya itu formasi terbaiknya bukan manager-managernya Oh tenang sabar sabar ya Oke disini kita sudah kelihatan ya Oke ada manager-managernya Serta dari klub asalnya ataupun negara asalnya yang mereka latih ya Nah disini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tim-tim yang mereka latih itu kan memiliki formasi defaultnya ya Oke nah berarti misalkan contohnya si G. Ripa atau Antonio Conte ya Yang melatih Tottenham Hotspur dan menyebar ke sisi-nya pun paling tinggi 80 ya oke nah Dengan menyebar ke sisi 80 ini Dia melatih Tottenham berarti formasi yang berasal dari Tottenham Formasi defaultnya itu sangat cocok banget untuk menyebar ke sisi ya Seperti itu Menyimpulkan bahwa ya sesuai managernya aja Kalau misalkan kita pengen cari formasi-formasi terbaik untuk gaya main tim menyebar ke sisi Misalkan sekarang disini sudah ada manager-manager yang GG-GG banget untuk menyebar ke sisi Otomatis tim-tim yang mereka latih memiliki formasi default Dan formasi default itulah yang sangat rekomendasi untuk gaya main tim menyebar ke sisi ya Oke nah untuk Tottenham ya Kalau kalian ambil formasi defaultnya itu Formasinya adalah 5-2-3 Nah formasi 5-2-3 ini cocok banget untuk gaya main tim menyebar ke sisi Kemudian kalau kita lihat di urutan kedua ada pelatih Inggris ya Pelatih timnas Inggris Gerrit Southgate ya Oke disini berarti formasi default dari timnas Inggris sangat cocok banget untuk gaya main tim menyebar ke sisi ya Nah gue udah lihat bahwa formasi default dari timnas Inggris itu adalah 4-2-3-1 Nah ini formasi 4-2-3-1 berarti cocok juga untuk kecakapan gaya main tim menyebar ke sisi ya Oke nah kemudian itu yang kedua Yang ketiga kalau Pioli sama ya pelatih dari AC Milan itu formasinya 4-2 Aduh salah guys ya 4-2-3-1 ya sama seperti Gerrit Southgate Nah kemudian untuk Calderoni dari Valencia ini cocok juga untuk menyebar ke sisi Formasi default dari Valencia itu adalah 4-3-3 ya Oke berarti formasi 4-3-3 dari Valencia itu cocok untuk gaya main tim menyebar ke sisi ya Bisa dipahami ya oke Kemudian untuk Gianella dari Sassuolo berarti formasi default dari Sassuolo itu cocok banget untuk menyebar ke sisi Setelah gue lihat datanya formasi default dari Sassuolo itu adalah 4-3-3 ya Oke 4-3-3 untuk formasi dari Sassuolo ini cocok untuk menyebar ke sisi juga Kemudian untuk Mielesi ya untuk siapa tuh Carlo Ancelotti Oke nah formasi 4-3-3 dari Madrid pun ini cocok juga untuk gaya main tim menyebar ke sisi ya Kita lihat dulu ya statistiknya Nah si Mielesi cocok banget untuk menyebar ke sisi 74 Berarti formasi default dari Real Madrid ini cocok untuk menyebar ke sisi ya seperti itu Mudah banget ya menyimpulkannya ya emang mudah banget gitu aja ya Kemudian Didier Desham ya Didier Desham pun memakai formasi 4-2-3-1 ya Nah ini cocok juga nih ya untuk formasi default dari Perancis guys Oke next juga Samuel Raya Nah untuk pelatih siapa Unai Emery ya Dia pakai formasinya itu 4-2-2-2 tanpa AMF ya Nggak pakai AMF ya Formasi 4-2-2-2 dari Pilar Real cocok juga untuk gaya main tim menyebar ke sisi Silahkan kalian bisa tuker formasi defaultnya ke Pilar Real ya Kemudian Sassuolo Tunal dari Sevilla Bukan lagi 4-2-2-2 ya tapi sekarang udah ubah lagi menjadi 4-3-3 4-3-3 dari Klub Sevilla cocok juga untuk gaya main tim menyebar ke sisi Oke nah next juga ini ada perubahan formasi guys dari OGC Nice Nama pelatihnya itu adalah Von Bismarck ya Oke untuk formasi yang direkomendasikannya itu adalah 3-2-2-3 Nah formasi default dari OGC Nice Ini cocok juga untuk gaya main tim menyebar ke sisi Bisa kalian pakai juga ya Oke nah selanjutnya untuk Preus ya Nah ini formasinya itu adalah 3-3-2-2 Nah formasi default dari Chelsea Ini cocok juga untuk gaya main tim menyebar ke sisi Kemudian untuk Enkovac dari Wolfsburg Ketika dilihat formasi defaultnya itu adalah Formasi dengan 3-2-3-2 Nah formasi 3-2-3-2 ini cocok juga untuk gaya main tim menyebar ke sisi Kalian bisa tuker tuh formasi defaultnya ke formasi default Wolfsburg Oke nah yang terakhir ada Hansi Flick Pelatih tim Nice Jerman ya Formasinya itu adalah 5-2-2-1 ya Kalian bisa tuker nih ke formasi default dari tim Nice Jerman Dan itu cocok banget untuk gaya main tim menyebar ke sisi ya Oke nah mungkin itu saja untuk daftar formasi-formasi terbaik Yang direkomendasikan untuk gaya main tim menyebar ke sisi ya Oke kalian bisa langsung ganti formasi defaultnya sesuai tim-tim yang ada Pada masing-masing manajer disini ya Oke thanks for watching sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Wr Wb